Oh berarti liat Elkan Nostra masih main langsung tabahkan begitu? Iya, saya liat Elkan Nostra ini saya bilang, Ternyata bisa seharus balik. Oke, oke. Itu menarik karena Elkan Nostra bilang, Usia tuh bukan batasan untuk berpikir. Oh, usia. Berarti buka muncul, terus nama lagi? Dede langsung. Contohnya ini berapa? Dari apa? Inspirasinya dari mana? Bagaimana nih? Sebenarnya saya mau sampaikan ini, kalau umpamanya kemarin dia pasir itu agak bagus. Maksudnya di Popo Badibu. Apa hubungannya dengan yang Jepang tadi? Sebenarnya... Saya sudah iyo, saya susah. Jadi saya pake nama itu juga ada dia punya cerita. Kenapa sampe seharus pake nama itu? Oke, oke. Saya lagi berusaha ini untuk masuk ke dalam real pengertian ini. Keembangnya itu sebenarnya dari sini. Maksudnya dari timur sini dan terlebihnya itu dari Jaipura. Ini yang saya alami sendiri ya. Oh, untuk pribadi ya? Iya, untuk pribadi. Nah ini disclaimer, bukan claim untuk hiphop. Bahaya itu Jaipura bukan? Iya, bukan. Berarti ini mentalitas juga ya? Mentalitas. Mentalitas. Saya jujur akui itu mungkin persiapan yang memang... Saya telah mau bilang menyangkala karena ini. Karena itu tidak saya akui memang itu satu mentalitas. Masalah mentalitas itu siapa? Masalah mentalitas itu siapa? Kasih kaya itu betul-betul itu. Seterjun ke rap itu ada sejarahnya juga dengan Staritz. Oh begitu ya? Jadi kakak Deangki itu dia pernah main di Tombo Studio. Almarhum Deangki. Almarhum Deangki. Almarhum Deangki. Willy, saya ini langsung saja. Kenapa sampai saya ingin kembali ke Better Rap? Karena saya ini lama sekali, 2016-2017 kalau terasa salah ikut Jaipura Baribut. Yang masih street, pinggir jalan. Masih format Jaipura Baribut. Terus hilang lama sekali. Tiba-tiba muncul kembali. Tiba-tiba. Tiba-tiba saya masih salah lawan ini. Tumpunya. Tumpunya. Oh. Tumpunya champion. Tumpu champion. Pasalnya itu saya langsung bilang. Dalam hati, ada sempat maiki juga kata maiki. Kami kaya gini. Kimai, anak ini masih main. Oh. Hermann. Hermann. Kimaai anak ini masih main. Wah, baru itu orang nih. Aswad terpaksa saya harus bilang. Tidak ada alasan untuk tetap harus ikut. Tidak ada batasan umur lah ya. Tidak ada batasan umur. Rasa bilang, Hermann saya masih bisa main. Masalah tidak bisa. Masalah tidak bisa. Terpaksa datang tuh gaya-gaya todong kan, datang todong, pacat dia bilang, nah ini bisa gak, masih bisa gak, tergantung dari aku pake hadiran aja Pertamanya itu di JB00 berapa ya? Empat ke, eh lima Terutama itu di Tahiti sana Eh bukan, yang ini kan? Oh iya, kalau yang masih di Probar Ibu 2016 itu di jalan di Tanah Ipan Kalau yang sudah format Probar Ibu, JB005 kalau tersalah Iya lima Di Street Audition Oh berarti liat Elkan Nostra masih main langsung tabakar gitu? Iya, saya liat Elkan Nostra nih saya bilang, tapi bisa saya harus balik Oke oke, itu menarik karena Elkan Nostra bilang usia tuh bukan batasan untuk berpikir Yang bijak cuma yang harus panggal itu saja Jadi akhirnya mendorong kau untuk ikut? Dorong saya untuk kembali, beratnya apa ya? Dia tuh kayak motivasi juga Oh memotivasi juga, berarti ada failure sendiri dari Elkan Nostra Terus kenapa nama Chotaji? Iya, tiba-tiba kau muncul terus nama lagi Dede langsung Chotaji ini kenapa? Dari apa? Inspirasinya dari mana? Bagaimana nih? Sebenarnya saya mau sampaikan ini, kalau umpamanya kemarin dia pasil itu agak bagus, maksudnya di Popo Barriwood Masuk Barriwood Big Party Top 16 saja, Ramuda apalagi lewat playoff Iya benar, karena yang saya lawan terakhir itu Ritwan jadi Ritwan terakhir Itu yang jadi macam, sebenarnya saya mau jelaskan itu nanti kalau ini Tapi karena memang sudah mau tanya untuk saya punya arti nama itu apa Sebenarnya Chotaji tuh dia punya arti nama itu saya ambil dari bahasa Inggris Begitu ya, apa-apa Inggris-inggris Tapi secara Sebenarnya dia punya penghafalan itu sebenarnya lebih ke arah-ara Jepanis sih Jadi kayak macam Biasa kalau Randy panggil itu hampir mirip sekali Chotaji 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 Tapi kalau Randy panggil Chotaji Jadi malah lebih nyamuk Kalau menurut saya Chotaji itu sambil dari bahasa Inggris dia punya singkatan Oh singkatan Yang artinya? Yang artinya counter attack from Jayapura City Dia punya counter attack itu berkaitan dengan Hippo Begitu bro, karena saya tuh rasa Dalam saya habis Kalau J nya itu Jayapura City Oh berarti dia bisa Bisa Jay sendiri sebenarnya Choy itu counter, tapi itu attack Jay itu jadi presiden Oh, singkatan Singkatan Apa hubungannya dengan yang Jepan tadi tuh? Sebenarnya Saya sudah iyo, saya susah lakas masuknya Susah lakas masuknya lama dari awal Susah lakas masuknya lama baru Pas Ayam Jay ini kalau penghafalan di bahasa Inggris ini J Bukan G Pas Randy bilang Semoga Randy Sampai sempat kok Beberapa kali tuh kok ada protes Ah ini salah ini Harus double T Harus double T lah Karena memang dia punya arti tuh Chot itu counter T terus T itu Counter attack Counter attack Jadi saya pake namanya itu juga tuh Ada dia punya cerita Kenapa sampe seharus pake namanya itu Oke oke Saya lagi berusaha ini untuk masuk ke dalam Rel pengertian ini Pengertian counter attack Oke oke Dia bercerita akhirnya Mulai dari Kalau gitu mau liat hip hop tuh lahir tuh Dan berkembangnya tuh sebenarnya dari sini Maksudnya dari timur sini dan terlebihnya itu dari Jaipura Ini yang saya alami sendiri ya Oh untuk pribadi ya Nah ini disclaimer bukan klaim untuk hip hop lahir tuh Jaipura Maksudnya untuk saya pribadi Cuman ya ini untuk maksudnya wilayah timur minta maaf Yang mungkin yang daerah lain Karena saya liat Bahkan daerah Indonesia Tengah pun mengaku Indonesia Timur Yang panas Ya yang panas ini Maksudnya menurut saya Kalian tidak bisa branding lah Kalian Indonesia Tengah gitu Maksudnya Kalian pun nama lebih besar dari kita Maksudnya kalian anggap kita ini makhluk krimitif begitu Maksudnya kalian Kalau maksudnya lebih dekat Secara akses ke ibu buat harus Terus pertanyaan ada disana Ya Tapi di Papua nih Bahkan bisa menembus tembok dan Bisa membangun dari sini Bisa membangun dari sini Oke Contohnya kayak macam Star East Dulu ya Ya itu dulu Itu yang akhirnya timbul Satu nama yang istilahnya kalau menurut saya juga itu Itu pemberontakan sih Karena kontratek Itu Jayapura Jayapura Contohnya ada saya pernah dengar lagu yang dia bilang Dia juga anak Papua Tapi dia Ternyata minta maaf dari Indonesia Tengah Itu yang jadi Jadi saya punya Pertimbangan Apalagi logat kosa-kosa Jang Dan segala macam itu kan Identik sekali dengan identik sekali Papua Iya Melayu Papua Ya Cumanya Karena ini diangkat dan dibilang Nah ini wilayah Indonesia Tengah Jadi saya juga tidak tahu Saya dulu belajar Indonesia Tengah itu bukan Bukan Maksudnya Papua bukan bagian dari Indonesia Tengah Tapi karena sudah dibilang ya Saya juga tidak tahu Mungkin saya di sekolah pelajaran salah Gimana Dialisme berpikir Ya sebenarnya Secara Melayu Papua ini Ya ada kemiripan sih Di beberapa daerah di Indonesia Tengah Cuma memang yang Yang memang berani untuk Saya tahu saya Yang berani untuk Mengangkat Logat-logat Sakoni di industri Sampai akhirnya lagu-lagu dari timur ini Muncul dengan logat Dialik Papua Itu memang Lagu-lagu dari Papua Itu perlu diakui Kalau yang terang wakui juga What the fuck Saya tahu Tapi memang seperti itu Dan berarti Counter attack from the Jay From Jayapura Inggris Papua 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 Dan kau bangga membawa Dialik itu Saya bangga Bagaimana tanggapan untuk Melihat teman-teman yang Mungkin sejarah umur Lebih mudah daripada gua Dan kau harus bertarung Di arena battle Popo Baribut Paling kembali ke Herman bilang tadi Tapi itu kan Herman yang bilang Kalau saya Kalau saya pribadi Adik-adik ini dong luar biasa sekali Luar biasa sekali Karena di jaman itu Pugenerasi itu masih freestyle Freestyle Masih spontan Spontan Dan itu tuh Kata-kata binatang yang seperti Badar gua bilang Tidak ada batasan yang boleh Tidak ada batasan Makanya Ketika Saya masuk lagi Lihat iya Ini penulisan rapis Format acapella Format acapella rapis Makanya saya bilang Tidak ada salahnya Belajar dari yang lebih muda Berarti kita juga patut belajar lah Ya itu saya juga Apresiasi itu juga Karena dong seru Battlein dong Saya juga terlalu berani Maksudnya saya lebih baik Kalau aku kalah Karena dong jauh lebih Lebih rajin untuk menulis Saat ini dong Jauh lebih Siap untuk battle Dengan format acapella Ini terlalu gampang Dan Untuk kau juga Bisa turun bertandingin dong Bahkan Bukan kalah-kalah-kalah Ada menang juga Ya itu Sesuatu yang luar biasa Bagaimana vibes Popo Baribut Big Party kemarin Kepala Saya tarik nafas Pele Kenapa Tarik nafas Acara itu yang bisa bikin saya punya Bahkan lirik freestyle yang tadi saya bilang Saya berkata-kata binatang itu keluar langsung saya Itu terbukti memang Terbukti 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 Jadi saya juga tidak mau bikin Minimal kosa kata-kata kaya begitu Terusak keluar Terusak keluar Dan itu terbukti 15 detik Saya sempat Cok 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 Bisa dibilang cok lah Karena di ronde kedua tuh 5 detik Saya langsung bilang Limit Oh iya Limit langsung Saya langsung bilang limit Untuk limitasi Jangan sampai kata-kata Kata-kata binatang itu keluar Sebaiknya limit saya daripada panjang Akhirnya kelihatan ngelantur Dari kubun binatang keluar Terus yang di ronde ketiga Karena itu tuh yang lebih parah Itu 14 detik 10 detik Saya langsung bilang Iya Langsung-langsung bilang limit Karena memang lebih baik Tidak usah kata-kata kaya gitu Karena memang Istilahnya saya sudah lebih Dewasa daripada hari-hari Baru usah lawan Berarti menjaga attitude Iya Itu luar biasa itu Itu keren sih Dan Kembali melawan novat Dan orang-orang Pada ekspektasi Akan menjadi battle biologi Nah itu Terakhir PP011 Itu menurut kau kemana Saya sebenarnya Persiapan sangat banyak sekali Persiapan Sebenarnya sudah siap Sudah siap Cuman ketika yang tadi Brother bilang Dipo vibe itu yang bikin Sebenarnya saya tidak bisa Maksudnya tidak Tidak hilang dalam keadaannya itu Cuman pas saya lihat penonton Ada satu orang yang saya kenal Dan memang langsung Pang Hilang Saya hilang sekali Siapa itu siapa Penonton siapa Itu teman Teman-teman nya dulu Waktu masih Masih Penonton nonton Dan memang Sudara aktif ya Sudara aktif lah mah Di Di grup itu dia yang paling kacau Jadi Langsung saya pas Dari dan langsung Saya bilang Keren Nanti kamu pendatang tuh Langsung kasih tunjuk muka Saya bilang Saya bilang Masukannya baik Limit saja Limit saja Limit saja Apa namanya Berarti ini mentalitas juga Mentalitas Saya jujur akui Itu mungkin Persiapan yang memang Sebenarnya Saya telah mau bilang Menyangka lah karena ini Karena itu tidak saya akui Memang itu mentalitas Masalah mentalitas Kas kaya dulu Betul itu Berarti jadi evaluasi ke depan Evaluasi ke depan itu Pasti Tapi pilihnya Yang menarik Kalau saya Kamu kerja di sebuah perusahaan Bagaimana caraku Pake waktu untuk Ikut battle rap Biasakan Bisa jadi Kamu pulang Bisa lebih malam Iya lebih malam Kalau saya Saya curi-curi waktu saja Yang penting bisa Saya lari kayak Bahkan di tengah-tengah jam kerja Itu tengah-tengah jam kerja Setelah larik Ajar Bopo Baribu Lu biasa Itu merasa Apa Dihargai sih Tapi orang kantor Ada yang tahu Gue ikut battle rap Eee Kalau untuk Budaya rap sih Kayaknya mereka tahu Tapi kalau untuk Di bagian Papua Menurut saya Masih sebagian Sebagian Untuk gue sendiri Terikup orang kantor Tau Gue ada ikut battle rap Bopo Baribu Ada yang tahu Tidak ada yang tahu Saya bisa minta izin kemarin Untuk Bopo Baribu Big Party Untuk Bopo Baribu Tidak ada yang tahu Saya bisa minta izin Terus upload Yang ini Apa Di Instagram Dari situ Langsung bilang Ibro kok ada ikut Yang acara-acara Anak muda Battle-battle Battle-battle ini Saya bilang Itu sebenarnya bukan acara Anak muda Itu acara-acara yang Menunjang untuk Orang punya karir Dan karya Terus sebenarnya Langsung bilang Ah boleh Mantap itu Senang Akhirnya senang Untuk menonton Apresiasi Apresiasi Berarti di hari pertama Di 16 dong ada Ada yang datang Sempat nonton Keras sibuk Keras sibuk Karena Ada orang yang Memang Orang penting Yang punya Perusahaan Ya perusahaan itu Dia punya orang penting Kebetulan kemarin Maju calen Dan tembus Jadi mereka Lebih fokus Lagi seukuran Tembus-tembus Lagi seukuran Tembus-tembus Tembus Eh Oke Sedangkan Memang saya lihat Aku lama 2016 Tapi Kira-kira Aku sendiri terjun Ke rap ini kapan? Seterjun ke rap itu Ada sejarahnya juga Dengan Star Age Oh begitu ya? Jadi kakak Deangki itu Dia pernah main di Tongo Studio Almarhum Deangki Almarhum Deangki Namanya di studio mana? Studio Trikora sih Trikora ini kan Menurutnya nama baru ya? Kan sebelumnya ada DSC DSC Senior juga Kalau Terlibat langsung Waktu pas Lihat kakak Deangki Kakak Deangki Sebenarnya bukan Tongo Mbak Sebenarnya Kakak Deangki Kamar Di Manuk Di Manuk Di Manuk Di Manuk Jadi dari situ Kita kenal Main Datang lihat Kakak Deang Kakak Deangki Bikin-bikin Bikin-bikin Curi-curi pandang Gini Lihat-lihat Ketawa-ketawa lari Dari SMP Lihat-lihat Ketawa-ketawa Kakak Deangki Lari Nanti SMA kelas 3 Baru Saya betul-betul Terjun ke situ SMA kelas 3 Semua dekat lulus Tahun-tahun berapa? Saya lulus 2012 2013 itu memang 2012 Kulis-kulis lirik Tapi tidak terlalu Langsung aktif 2013 itu baru saat Berarti bukan main Sama Anak Manu Pinoy dorang Kori-wari Main dari kecil Jadi Itu semua bentuk Berarti aku Anak Kompleks Langsung jadi satu tim Ya karena memang Rata-rata dari Kompleks itu Sedangkan Ada rapper yang menginspirasi ko Jangan-jangan ke Kakak Angki Jadi satu Diatur untuk Memang Menyaksikan pelaku langsung Di tempat Selain ke Kakak Angki mungkin Kalau ada dua Sebenarnya Nisa Malu juga saya mau bilang Kera kemarin itu sebenarnya saya malu Karena Saya tidak Maksudnya mungkin menurut saya Saya tidak menunggu ekspektasi Karena sebenarnya dia datang kemarin Les Saya ikut Youtube itu dari Dia masih Nama Lensipi Lesipi Lesipi Dia lawan Kalau terasalah ada Peluruh satu dari Apa Young Legs dong punya Group ini Pacem Poro-Poro 0-1 Domsdi bukan Domsdi Saya juga lupa siapa Jadi Dia lawan Dari saya lihat Dia lawan Dia itu saya ikuti Ikuti terus Saya bilang wah ini Rangasan betul memang Kosa kata luar biasa Dari lama Dari lama Masih 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 Yang ketiga Juri Purple Juice Gatorade 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 Dari Bandung Iya Gatorade Itu saya Lama juga Saya ikuti dia Reper yang betul-betul kualitas Lirika Kualitasnya Tapi kalau harus Misalnya aku diundang Di satu panggung mega besar gitu Terus Ada tiga reper yang Menurut gue saya ingin panggung Tiga nih Apakah orang tiga ini Saja sama Atau mungkin dari tiga ini Berbeda Ya bagaimana bro Kalau misalnya aku diundang Dalam sebuah acara Terus Itu hanya ada empat artis yang Di dalam situ Satu Kau Kau ingin Yang ketiga Tiga orang ini Siapa saja Kau ingin panggung sama ada orang Kalau Sebenarnya Kau sebenarnya Waktu diputar Satu paling pingin Dengan ke Almarumdiangki Almarumdiangki Ya Karena Sebenarnya Waktu ada punya momen Ternah dikenal sama ada orang Oh jadi Karena tinggal sama-sama Sering dengan ke ada orang Yang Dantong Ternyata akan pergi ke apa Ya mungkin Itu jadi penyesalan Jadi penyesalan Tersempat Karena kakak dia Setiap hari sore Itu datang bermain Eh Bikin lagu nih Nyanyi-nyanyi Nanti aja Kakak dia aja Nanti aja Kak Nanti aja Kak Sampai Nanti itu Sampai Ya Dengan kabar kakak Selain ke Gangki Selain ke Gangki Yang mau Sufi Turing Ya Artinya manggung Anggar sufi Turing Atau mungkin Akan manggung Kolaborasi sama-sama Gatorade Gatorade Oh yang dari Bandung Gatorade Kedua Tiga Tiga ya Pasti Les Les ya Sama-sama Sama-sama Kalo menurut saya Terah masalah Terah masalah Terah masalah Terah masalah Terah masalah Karena menurut saya Talenta tuh Keluar lebih dari satu Terah ada kemungkinan untuk Silahkan Silahkan Oke Mungkin itu saja Semoga Kita tetap ada di popo party party 2025 dengan format yang mungkin kita akan merambut konsep lagi yang Begituan Amin akan ada sponsor 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 Dan semoga kakaknya po tidak jadi peten Bagaimana orang tolak saja ya Acara terjun harus bagus Oke mungkin saya berpengar Dan again so Chota J Peace out Sub indo by broth3rmax